Intro Pemirsa warga Jalan Pelita Desa Medan Krio Kabupaten Deliserdang digegerkan dengan tewasnya seorang warita lanjut usia di rumahnya dengan kondisi yang tragis Warga menduga sang nenek tewas dibunuh oleh suaminya sendiri Korban Nur Hamidah 78 tahun ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya dengan luka di leher bekas gerokan senjata tajam dan sejumlah luka tusukan senjata tajam di bagian area kemaluannya Petugas Polsek Sunggal yang menerima informasi adanya temuan tersebut bersama tim identifikasi Polrestabes Medan langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian perkara Usai melakukan olah TKP, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi Suami korban RL 83 tahun yang diduga tersangka langsung diamankan pihak Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Suprianto, Kepala Dusun 13 Desa Medan Krio mengatakan jenazah Nur Hamidah pertama kali ditemukan warga saat dipanggil suami dari korban untuk menghidupkan lampu di rumahnya Setelah menghidupkan lampu baru diketahui sang nenek sudah tewas dalam kondisi terluka di ruang tamu rumahnya Warga kemudian melaporkan temuan korban kepada dirinya dan kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian sektor Sunggal Habis maghrib itu, kita ada laporan dari warga bahwasannya Pak Kadus itu ada, di awal nih sebenarnya dugaan ini bunuh diri Ya kan, di awal bunuh diri, kemudian kita datang, kita lihat Ternyata sudah meninggal si nenek Kondisinya apa yang? Kondisinya ya sudah berbaring dengan pisau di tangan Leher putus Bersimbah darah apa? Bersimbah darah, banyak darah di kasur itu Belakangan setelah tim inafis datang Memang bunuh diri? Karena ada tusukan juga di kemaluan Mungkin pembunuhan Dugaan sementara Kini sang suami sudah diamankan pihak polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan dugaan kasus pembunuhan sang nenek yang diduga dilakukan oleh sang suaminya Dari Deli Serdang, Adi Palapa Rahab, INews melaporkan